Tipe Previa ini hadir dengan dua tipe yaitu Previa PXS1100 dan PXS3100 Untuk Previa PXS1100 yang di depan saya ini ada yang warna merah Lalu dia tampil juga dengan dua varian lain yaitu ada warna hitam dan warna putih Sementara Previa PXS1100 hanya tampil dengan warna hitam seperti yang seri sebelumnya Dan seperti yang seri sebelumnya juga khusus untuk Previa PXS1100 itu tanpa rhythm dan yang PXS1100 itu dengan rhythm dan banyak tones Nah apa sih bedanya dengan yang terdahulu untuk Previa PXS1100 ini yang pertama kita bisa lihat yang berbeda itu adalah tampilan dari touch panelnya Untuk yang tipe PXS1100 touch panelnya disini lebih sedikit yaitu hanya ada 6 lampu LED nya Kalau sementara yang lama itu kalau saya gak salah ada sekitar 8 atau 9 yang jelas panel lightnya itu lebih banyak Dan yang di tipe PXS1100 ini lebih sedikit yaitu hanya ada 6 panel light Nah yang membedakan lagi adalah kali ini bluetoothnya itu tidak ada di dalam piano nya Tapi dia disertakan di dongle seperti ini Saya punya saya kasihin gantungan soalnya kan kecil ya takut hilang Jadi ditaruhin gantungan kayak gini Dan bluetooth dongle nya kali ini kalau yang lama itu kan cuma bisa untuk audio Sementara untuk yang kali ini bluetooth dongle nya ini bisa untuk MIDI Dan untuk tipe Previa PXS1100 dan PXS3100 dongle nya ini sudah include Jadi kalau misalkan teman-teman beli gitu udah gak usah beli terpisah Kalau misalkan yang kayak kemarin si TS1 itu kan terpisah Kalau untuk yang kali ini itu tuh udah include di dalam box nya Kita coba langsung aja ya koneksinya gimana Gampang banget tinggal dicolokin disini Oke Nanti kalau untuk mengaktifkan si bluetooth itu perlu dipencet function Dan di flat yang ada di bawah sini Sampai punya cut nanti dia nih lampu birunya kedip-kedip Habis itu kita bisa cari Oke saya screen mirror dulu kali ya Biar teman-teman bisa lihat gimana sih cara koneksi bluetooth nya Kalau misalkan di ipad atau misalkan di handphone teman-teman Jadi pertama kita buka settings dulu Kita lihat di bluetooth nya Kita lihat nanti Oh iya ini udah ada yang udah pernah dikonek ke sini Jadi kita tinggal pilih WUB Titan Audio Nah tadi ada bunyi internet gitu dikit Itu artinya udah connect untuk audio Kalau misalkan teman-teman mau connect dia untuk midi Harus dibuka dari aplikasi terbaru dari Casio Yaitu Casio Music Space Nih aku buka ya Ada disini Oh ini di bawah sih sebenarnya ada nih Buka langsung deh Casio Music Space Nah gitu Untuk mengkoneksikan bluetooth midi nya Kita pilih connection settings Oke Habis itu bluetooth midi device Nah ini yang Ini udah pernah nyobain macam-macam bluetooth dongle ya Nah kalau misalkan yang di highlight ini not connected Kalau misalkan mau di connect tinggal di klik Nah itu berarti midi nya udah connect Kalau bluetooth midi nya udah connect Kita bisa menggunakan dia juga untuk piano remote controller Kayak teman-teman yang lihat di Casio Music Space ini Kayak yang tadi aku jelasin di CDPS 110 Dia bisa juga untuk score viewer Piano roll atau live concert simulator dan music player Itu juga bisa disini Dan bisa juga jadi untuk piano remote controller Kita langsung pilih yang send from up to piano Oke Kalau udah di connect Tunggu sebentar ya Ini masih connecting Connecting Oke Seperti yang teman-teman lihat disini Bisa untuk ganti tone Sini pianonya Oke Terus kalau misalkan mau ganti Misalkan elektrik piano Untuk elektrik pianonya Jadi kalau mau ganti tinggal ini aja Walaupun gak punya LCD Bisa lebih enak nih Pake handphone atau pake iPad kan Nah terus kalau mau layer juga tinggal langsung Oke nyalain layarnya langsung Gitu Atau kalau mau split Langsung bisa juga nih Kita matiin dulu layernya ya Itu untuk tonesnya Dan tadi Kalau misalkan yang aku bilang Dia kan juga bisa untuk midi kan Nah midinya ini Kalau misalkan teman-teman mau ngerekam midi ke DAW Misalkan contohnya garage band nih Coba ya aku Aku tutup dulu Ke garage band Kita buka garage band disini Oke Nah nih Aku coba bikin baru nih ya Nah tuh Tadi ada bunyi lagi Itu artinya udah connect untuk Itunya Nah Ini teman-teman lihat di layar sini Tuh Dia langsung connect Kalau misalkan mau ngerekam bisa banget Nih bisa kan Jadi kalau misalkan teman-teman mau yang hassle free Gak pake kabel Pake bluetooth dong Gak tuh bisa banget untuk si PXS1100 Dan PXS3100 Kira-kira itu sih istimewanya Untuk si Previa PXS1100 Sub indo by broth3rmax